Halo selamat datang di channel belajar bentar Sekarang kita akan belajar mengenai number list pada LibreOffice Writer Number list digunakan untuk memberikan daftar secara berurut Untuk menggunakannya, kalian hanya perlu mengklik number list pada bagian group paragraph Disini kalian bisa menggunakan angka, huruf, sampai romawi Sekarang kita gunakan satu, hanya seperti ini saja Dan kalian bisa langsung mengetiknya Misalkan, bangun tidur Selanjutnya kalian hanya perlu menekan tombol enter Dan untuk membuat number list dengan level yang lebih tinggi Kalian hanya perlu menekan enter Dan selain itu kalian tekan tombol tab, seperti ini Maka, number list kalian akan membuat tingkat yang lebih tinggi Sekarang kita buat Tentunya selain membuat number list, kalian juga bisa membuat setengah yang lain Contohnya kita pergi ke algol number list Dan kalian pilih more numbering Di sini kalian bisa menemukan menu di mana kalian bisa merubah berbagai macam mengenai numbering kalian Yang pertama tentunya adalah number Di sini kalian bisa memilih dari berbagai macam jenis Ini kita menggunakan A, B, C dengan huruf kecil, seperti ini Dan di sebelah kanannya adalah panel preview Untuk melihat perubahannya kalian hanya perlu melihat ke kanan Dan yang berikutnya adalah star at Ini digunakan untuk memulai dari manakah nomor kalian dimulai Sekarang tentunya kita pilih nomor 1 Dan di sini adalah karakter style Karakter style ini digunakan untuk memberikan style Gaya Sekarang tentunya kita pilih internet link Dan kita pilih OK Dan seperti yang kalian lihat di sini Di sini memiliki style atau gaya Yang biasanya kalian lihat pada website-website Sekarang kita ganti Untuk menggantinya selain kalian pergi ke numbering list di sini Kalian juga bisa melakukan klik kanan Setelah itu kalian pilih bullet and numbering Seperti ini Dan kita ganti lagi menjadi numbering symbol Dan yang berikutnya adalah show sub-level Show sub-level ini digunakan untuk memperlihatkan level di bawahnya Kita pilih 1A Jadi kalian tidak perlu membuat sub-level untuk setiap level selanjutnya Sekarang kita pilih OK Seperti ini Dan kita ganti lagi Yang berikutnya adalah separator Untuk separator kita buat yang baru Misalkan kita buat Bab 1 Dengan angka romami Bab 2 Seperti ini Tentunya kalian juga bisa menggunakan numbering untuk membuat hal seperti ini Sekarang kita hapus Kita pilih numbering dengan more numbering Di sini kita pilih angka romami Dan di sini kita akan menggunakan separator Separator seperti artinya adalah pemisah Kita buat yang sebelumnya bab 1 Bab Setelah kalian harus menggunakan spasi Seperti ini Dan sekarang kita pilih OK Dan sekarang kita buat Dan kalian hanya perlu menekan enter lagi Dan menu bab sudah bisa kalian buat Dan yang berikutnya Seperti ini Kita bikin lagi Seperator yang selanjutnya adalah After Tentunya Untuk after berarti Seperator ini diberikan setelah Numbering Atau nomor daftar Kita ganti sekarang menjadi koma Seperti ini Tentunya kalian juga bisa memberikan separator yang kalian butuhkan Sekarang kita ganti lagi ke I Yang berikutnya adalah Pada bagian A level A level ini hanya terdapat satu Yaitu Constructive numbering Atau nomor berutan Tetapi yang jadi masalah adalah Di sini terdapat A level Atau semua level Sekarang kita pilih Dan seperti yang kalian lihat Dan kita pilih OK Satu Sekarang kita pilih lagi C D E Dan seperti yang kalian lihat Biarpun memiliki level yang lebih tinggi Jika kalian memiliki Constructive numbering Daftar ini akan memiliki hal yang berurut Sama sekali tidak bisa dirubah Kita lihat lagi Dan tentunya jika kalian menggunakan A level Constructive numbering Di sini So sub levelnya itu tidak bisa digunakan Sekarang kita kembali lagi Dengan cara memberikan level 3 Di sini Dan seperti yang kalian lihat Satu B Tiga D E E 6 Semuanya berurutan Biarpun memiliki level yang berbeda Kita sudahi bersama kita Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.